Intro Hi fellas, how are you guys today? I hope you are doing great as well So today, in this video, as you guys can see the title I'm going to make a pick up lines edition AKA, Gombalan versi bahasa inggris Nah, jadi kemarin itu aku sempet bikin rekomendasi Untuk teman-teman yang mau aku buatin videonya di Instagram Tentang topik-topik apa sih yang perlu kita bahas di channel Youtube aku Nah, ada salah satu teman aku yang suggest untuk bikin gombalan atau pick up lines in English edition Nah, jadi buat teman-teman semua yang penasaran Kira-kira gombalan dalam bahasa inggris itu sama gak sih sama bahasa Indonesia? Terus kira-kira gombalannya tuh lebih romantisan ya mana? Gombalan bahasa inggris atau gombalan bahasa indonesia? Nah, sebelum teman-teman lanjut ke videonya Jangan lupa untuk like, share, dan komen Kira-kira buat kedepannya mau bikin video tentang apa Dan juga subscribe Jangan lupa juga buat nyalain notification bell-nya Jadi setiap kali aku upload video, teman-teman dapat notifikasinya Oke, let's go! Nah, teman-teman, karena sekarang itu lagi berhubungan dengan covid Kita masih lagi ada di masa pandemi yang seperti ini Jadi, gombalannya yang berhubungan dengan covid-19 Berhubungan dengan pandemi, berhubungan dengan quarantine, kayak gitu ya Tapi ada juga mungkin gombalan-gombalan yang di luar dari konteks itu Jadi, teman-teman nanti rating Kira-kira gombalan mana yang menurut teman-teman paling bagus gitu Terus, dari 1 sampai 10 dikasih nilai Oke, nanti tulis di kolom komen kira-kira mana yang paling legit menurut teman-teman Oke, langsung aja kita mulai ke gombalan yang pertama Kita mulai You can spell virus without you and I Oh my god, I think if someone told me this pick up lines, I think I'm gonna die inside And Kayaknya tuh lucu aja gitu ya Kalau misalnya ada orang yang bilang Kamu tau gak Kalau virus itu gak bisa dieja tanpa aku dan kamu Kalau di bahasa Indonesia mungkin gak terlalu keliatan gitu ya Tapi kalau di bahasa Inggris Itu tuh kayak Sweet banget Menurut teman-teman rating dari 1 sampai 10 berapa untuk gombalan yang pertama Kalau menurut aku ini 7 lah ya Untuk pertama 7 lah ya Next, kita langsung masuk ke gombalan yang kedua Oke guys, untuk gombalan yang kedua kali ini Itu kayaknya hampir-hampir mirip sama gombalan yang pertama It's about pronunciation or spelling Sorry, spelling Jadi gombalannya kayak gini You can spell quarantine without U-R-R-Q-T I think I'm gonna marry him if a guy told me this pick up lines Siapa sih yang bikin ini tuh kayak kreatif banget gitu Kayak nemu aja gitu kan Ya bener sih Kamu gak bisa gitu nge-spell atau nge-hijak quarantine Dengan menghilangkan kata U-R-R-Q-T Kalau menurut aku ini lumayan lah ya dari yang pertama Yang pertama juga bagus Tapi yang ini kayaknya lebih kreatif Lebih legit gitu Kalau menurut aku ini nilainya 8 Ini legit sih Kalau misalnya ada seseorang yang bilang kayak gini ke kalian Kira-kira kalian bakal bereaksi kayak gimana Kalian bakal kelepek-lepek atau Kalian bakal gimana Coba tulis di kolom komen ya Dan kasih nilainya juga Ini gombalan yang kedua nilainya berapa Next, kita lanjut ke gombalan yang ketiga Pick up lines yang ketiga ini Sedikit cringe kalau menurut aku Gak tau kalau menurut kalian kayak gimana Langsung aja Ini dia pick up linesnya Semua kalian Tidak kalian, hidup aku Seperti ke gombalan yang kemarin Apa kalian pikir guys? Gombalan yang kemarin Gombalan yang kemarin Gombalan yang kemarin Saya maksudnya Ada banyak item Kayak Mungkin menurut dia Gombalan yang kemarin Gombalan yang kemarin Dimana orang-orang banyak banget ngeborong Kayak Apa ngambil Barang-barang item Di supermarket tuh Kayak semuanya Mau diambil gitu kan Takut banget Kalau misalnya Apa Si supermarketnya keburu lockdown Terus gak beroperasi Mungkin pasti itu kali ya Kalau lebih tepatnya Kalau sekarang kan supermarket Kayaknya Fine-fine aja tuh Barang-barangnya juga masih Stay on Masih disimpan disitu Jadi aku gak rasa Gombalan yang ketiga ini Gak terlalu feel into me I don't know about you Apa ya Aku kayaknya Ngasih nilai untuk Pick up lines yang ketiga ini Kayaknya Six of ten I guess What do you think guys Do you think it's cringe Do you think it's Oh my god This is something Cute What do you think Leave a comment down Kayak yang keempat Ini Gombarannya If COVID-19 Doesn't take you out Can I Wait a minute Who are you I think If someone told me This pick up lines Or telling me This thing I will I will I think I'm gonna Fit Yes Of course I will Go out With you I don't know What about you guys Leave a comment down below So let me know About What do you feel If someone told This things to you Oh my god I think this one Is legit So I'm gonna say 8.5 I guess So yeah Lanjut kita Ke pick up lines Selanjutnya Oke selanjutnya Ini kayaknya Yang terakhir It's gonna be the last Pick up lines Version COVID-19 Or pandemic Version I guess Oke yang terakhir ini Berhubungan juga Kayaknya Tentang Quarantine Soalnya selama di Quarantine kan Kita Cuman kayak Lebahan Gitu kan Di rumah aja Apalagi Semuanya sekarang Dikerjain sama online Kalau Online Biasanya perlu apa Perlu internet kan Internet Biasanya berhubungan apa Wi-Fi Ini berhubungan Wi-Fi Dan Pick up lines Kayaknya ini Is your name Wi-Fi Hmm What Why Because When I'm into you I'm feeling a connection Oh my god I think this one Is the Most The thing Pick up lines That I like Then The 4th Before I'm gonna say This is 9.5 I guess Karena Ini keren sih Kayak Nama kamu Wi-Fi Emang kenapa Soalnya Tiap kali aku denget Kamu Aku ngerasa Kayak Aku langsung Kehubung Gitu Kalau bisa Ada temen-temen Atau Ada seorang Gitu kan Atau ada Crush kalian Ada orang yang Kayak Secret admirer Bilang kayak gitu Ke kalian Kira-kira reaksi Kalian kayak gimana Kalian bakal Guling-guling Atau kejang-kejang Atau kalian bakal Klepek-lepek Gitu kan Ada yang bilangin Apa Gombalin kalian Kayak gitu Kira-kira Kayak gimana Reaksi kalian Terus Rate Kira-kira dari Satu sampai Sepuluh Untuk Pick up lines Yang terakhir Atau gombaan Yang terakhir Berapa nilainya Leave down In the comment Down below Oke Terus Kira-kira Menurut temen-temen Dari gombaan yang pertama Sampai gombaan yang terakhir Mana yang paling keren Menurut temen-temen Mana yang paling kreatif Dan Dan juga temen-temen Boleh banget Kasih aku saran Masukkan Terus topik apa Yang temen-temen pengen tahu Tentang bahasa Inggris Di kolom komen Silahkan komen aja Terus Jangan lupa Buat like Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Jangan lupa juga Share ke temen-temennya Sebanyak-banyaknya Supaya Kita sama-sama belajar Biar temen-temen yang Juga pada tahu Tentang gombaan Bahasa Inggris Siapa tahu gitu kan Ada yang mau nyoba Ke crush-nya Ke pasangannya Ke pacarnya Gitu kan Oh iya Terus Kalau misalnya temen-temen Ada yang mau nyoba Ke pasangannya Terus Temen-temen udah nyoba Ini Kira-kira Reaksi mereka gimana Leave a comment Down below too So let me know Kira-kira Reaksi mereka Bagaimana Bagaimana Bakal Kelopak-kelopka Atau Bagaimana Biasa aja Leave Comment down below So let me know Oke Thank you very much For watching And enjoying Your time with me Stay healthy Stay fit Don't forget to Wear mask on Every time You wanna go out So Oke That's all Thank you very much And See you in the next video Goodbye Bye Bye See you in the next video See you in the next video Bye Bye Bye